Hukum Syariah Berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk perilaku publik, perilaku pribadi, dan keyakinan pribadi. Berikut beberapa negara yang menerapkan hukum syariah bagi warga negaranya. Pertama, Arab Saudi. Syariat Islam adalah semua dasar hukum Arab Saudi. Hukum di Arab Saudi, seperti pencurian, tindak asusila, ataupun kejahatan lain, dapat dieksekusi. Di Arab Saudi juga terdapat kisah, yaitu hukum yang berarti mata diganti dengan mata. Hukum pancung masih berlaku di negara ini. Hukuman ini selaras dengan lancasan negara yang bersandar pada syarikat Islam. Hukum pancung bahkan dilaksanakan di tempat umum dan boleh ditonton banyak orang. Kedua, Afganistan Hukum syariat Islam di Afganistan tergantung pada adat dan tradisi suku setempat. Hal tersebut dikarenakan negara ini memiliki sejarah yang kompleks. Afganistan, yang saat ini dikuasai Taliban, benar-benar menerapkan hukum syariat Islam dalam pemerintahannya. Sejak mengklaim kembali berkuasa, Taliban telah menerapkan sederet aturan yang mengekang masyarakat. Mulai dari larangan memainkan musik, memasang poster perempuan, hingga aturannya membatasi hak dan peran perempuan di Afganistan. Taliban baru-baru ini juga menegaskan akan menerapkan kembali hukuman mati dan amputasi bagi pelaku kriminal. Sudan mengadopsi hukum syariah Islam pada tahun 1983, tetapi dalam penerapannya dilakukan secara ajak. Sudan juga menerapkan hukum cambuk bagi mereka yang ikut protes terhadap pemerintahan. Namun setelah lebih dari 30 tahun menerapkan hukum tersebut, Sudan kini telah mengalami reformasi skala besar, yaitu mengubah penggunaan hukum syariah. Di bawah hukum baru, warga non-muslim Sudan kini diizinkan untuk minum alkohol dan hukuman cambuk publik tidak lagi digunakan. Kata, pencambukan masih ada di buku undang-undang sebagai hukuman bagi muslim yang minum alkohol atau melakukan hubungan terlarang yakni menerima hukuman 100 cambukan. Perzinahan juga diancam hukuman mati jika melibatkan seorang wanita muslim dan seorang pria non-muslim. Namun pada kenyataannya, hukuman mati hanya digunakan dalam kasus pembunuhan yang sangat jarang terjadi ketika keluarga korban tidak menunjukkan belas kasihan. Brunei Darussalam Meski ramai dikecam hukum syariah, Brunei Darussalam tetap memperlakukan hukum syariah Islam sejak 3 April 2019 lalu. Hukum syariah ini mencakup hukuman mati bagi yang menggina Nabi Muhammad, hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum rajam bagi pelaku LGBT dan perzinahan. Hukuman amputasi tangan dan kaki bagi pencuri menjadikan Brunei sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengimplementasikan hukum pidana syariah di tingkat nasional layaknya sebagian besar negara Timur Tengah. Terakhir ada Indonesia, Aceh. Provinsi Aceh mulai memperlakukan syariah Islam pada 2001 lalu, menyusul kemudian lahirnya Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayah, yaitu hukum pidana Islam. Produk hukum ini bisa dibuat di Serambi, Mekah sebab Aceh merupakan daerah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus. Penerapan hukum jenayah di Provinsi Aceh pun hanya berlaku kepada warga muslim yang berada di wilayah Aceh. Sementara itu non-muslim tidak dikenakan hukum syariah Islam ini. Ada pun warga non-muslim yang kedapatan melanggar hukum jenayah seperti bermain judi atau mabuk-mabukan, ia boleh memilih antara menjalani hukum syariah, yaitu dicambuk, atau hukum pidana, yaitu dipenjara. Nah pemirsa itulah tadi deretan informasi mengenai para negara yang menerapkan syariah Islam.